Oke terima kasih eh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ada adik sekalian gimana hari ini looking good feeling good ternyata terima kasih itu koreksi yang penting kalau dalam kita dalam pembelajaran apa mata materi kuliah kita tentang penelitian koreksi itu penting sekali feeling good bukan looking good Oke hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ini sudah masuk minggu ke-15 bahwa kita sudah melakukan proses yang panjang terhadap proses pembelajaran tentang penelitian minggu lalu minggu-minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana melakukan proses penulisan laporan publikasi ilmiah nah apa yang bisa kita apa yang bisa kita pelajari dari minggu lalu mungkin adik siapa namanya adik Anissa bagaimana tentang pembelajaran minggu sebelumnya ya itu memang penting jadi dalam satu penyusunan laporan ada hal yang paling penting dalam menulis itu selain kita tahu struktur bahasa subjek predikat objek keterangan tapi cara bagaimana cara yang paling baik dalam membuat citasi bagaimana menyusun citasi kemudian bagaimana memasukkannya dalam referensi kita nah itu yang paling penting jadi minggu ini kita akan menyampaikan itu akan membuat bagaimana cara yang efektif bagaimana sih style-style dalam citasi itu ada berapa banyak mungkin selama ini kita berasa Oh kami sudah melakukan citasi gitu Nah mungkin saya tanya ini mungkin eh Hebrew nggak salah ya Oh ya Sorry gimana Heru tentang cara menciptasi kalau menurut pemahaman yang pernah dilakukan dalam menulis sebelumnya laporan di daftar pustaka seperti apa di yang ditulis Oh tahu nggak ada model-model dalam melakukan penulisan digitasi di dalam atau menuliskan di daftar pustaka ada bedanya Oke kita coba apakah sama yang dipemahaman adeheru pada waktu menulis kemarin dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti para penulis jurnal atau penulis laporan kita lihat jadi penting sekali citasi itu bisa adalah memberikan acknowledge pengakuan kepada orang yang pernah menulis kita baru menulis maka yang paling penting dalam citasi adalah kita menghargai orang yang pernah menulis karena begitu kita menghargai orang yang menulis maka kita akan dihargai nanti Anda akan berada di masa-masa karena Anda akan di citasi oleh orang lain itulah fungsi dari citasi nah di dalam citasi itu nanti akan ada pengenalan diri dari si orang yang menulis nanti dalam sistem publikasi sekarang ini yang sudah mudah dicari ditelusuri dalam dunia maya itu akan ada namanya DOI dan sebagainya ada nama kita bagaimana tulisan nama kita maka pengenalan nama kita dalam satu citasi itu penting sekali nah ada beberapa teknik citasi yang umum digunakan jadi kita mungkin pernah mendengar tentang epmle Chicago Turabian IEEE nah apa bedanya antara jenis-jenis citasi ini kita harus paham bahwa setiap bidang ilmu memiliki apa ya eh teknik citasi masing-masing mungkin di bidang engineering science itu lebih mengutamakan teknik-teknik yang berbeda ada yang yang senang dengan epi seperti apa ep itu nah untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana epnya yang sering di gunakan oleh para peneliti penulis di bidang kita di bidang arsitektur nah epi itu bagaimana nah epi itu adalah eh umumnya digunakan untuk bidang psikologi antropologi bisnis manajer dan bagaimana mereka menuliskannya dalam komponen-komponen penulisan ilmiah nah seperti apa itu menulis dalam dengan menggunakan epi dalam menulis dalam teknik epi tadi kita menulis nama terakhir dari si penulis nama terakhir sebagai contoh nama saya Zairin Zain maka eh tertulis yang digunakan adalah nama terakhir saya Zain maka kalau kalian membrowsing cukup browsing nama saya saya Zain nanti akan nampak Zain yang mana terpilih nah kedua dia juga menulis date of publication tahunnya tahunnya nah eh umumnya tahun-tahun ini akan menentukan eh dalam penulisan ilmiah tadi seberapa updated tulisan yang kita ceritasi nah nanti itu akan terkait dengan cara penulisannya apakah di awal tulisan atau di akhir tulisan seperti ini ditunjukkan sebagai di akhir tulisan keket koma 1995 terlalu cepat tidak tidak mudah dipahami ya saya sengaja menggunakan beberapa tampilan dalam bahasa Inggris mungkin menambah kemampuan analisis adik-adik sekalian bagaimana membaca tulisan nah begini seperti juga ada dari quote juga bagaimana dalam teknik EPA tadi dari quote kita memberikan eh ku tanda kutip di dalam dan di luar apa bedanya yang tanpa tanda kutip nah ini berarti kita lagi kuotasi bukan lagi kita sih kalau kita sih kita memparaprasa dengan eh merubah eh struktur kalimatnya menuliskannya agak berbeda ada tambah page-nya disitu itu menunjukkan page halaman di beberapa ini di citation style 7 edition itu sudah memasukkan tulisan page-nya juga halamannya nah ini bagaimana kita sih diberikan untuk misalnya dalam referens list referens list ini kita ada bagaimana buku bagaimana book chapter bagaimana e-book nanti bisa dipelajari sekarang sudah banyak eh pembelajaran onlinenya untuk kalau kita bingung lagi nulis browsing saja nanti akan ada EPA style org-nya nanti saya tunjukkan alamat alamatnya ini bagaimana kita melihat apabila ada artikel internal in a print journal bagaimana menulisnya di dalam referens kadang-kadang kita memilih mau masukkan pakai DOI apa tidak itu tergantung kita kita bisa menambahkan dengan DOI itu jauh lebih baik karena DOI adalah data object identifier jadi kita akan lebih spesifik di dalam dunia maya untuk dicari DOI sangat sebaik untuk menambahkan DOI-nya ini ada beberapa ya ini bagaimana kadang-kadang kalau kita lihat ada website-website apakah perlu kita masukkan ada teknik footnote biasanya orang menulis di footnote nah ini kalau kita di dengan model referens list teknik kita untuk mencintasi data dari website itu bisa dilakukan dengan teknik seperti ini jadi kita masukkannya di belakang bisa yang penting ada retrivenya kapan dikasihkan linknya ada juga buku ada juga gambar cuma hati-hati untuk kita merekif kalau kita gambar gambar itu apabila kita memasukkan gambar kita harus izin dulu dengan yang punya gambar tidak boleh langsung tiba-tiba kita masukkan karena apabila sudah publikasi sudah sudah diizinkan biasanya publisernya itu akan menolak akan menolak dia minta izin dulu kamu sudah izinkan dengan yang punya gambar saran saya sebaiknya jangan jangan dimasukkan gambar apa eh gambar-gambar dari punya orang dimasukkan ke dalam tulisan kita termasuk cepat ada hero gimana menangkapnya siap oke nah eh ada hal yang penting juga dalam kita melakukan teknik citasi tadi adalah bagaimana kita membuatnya menjadi lebih gampang maka di dalam software eh word kita atau versi online kita akan bisa menggunakan sistem citation manager itu kita bisa install aplikasinya di tempat kita atau kita bisa menggunakannya dengan cara manual nah kalau yang dengan dengan sistem kita bisa menggunakan Mendeley EndNote Zutero cuma ada beberapa eh kelemahan dari eh teknik ini kalau yang online seperti Zutero itu kita harus paham metadatanya harus benar termasuk juga EndNote atau Mendeley kalau Mendeley yang sudah tercantum di dalam sistem komputer kita itu kita bisa mengendalikan metadata eh adek vera mohon maaf tahu itu eh metadata iya Oh tidak tahu jelas metadata adalah satu data yang kita inputkan menjadi satu sistem digital di dalam satu sistem jadi eh metadata harus dikendalikan oleh orang yang memasukkannya Nah itu metadata jadi kita membuatnya dalam menjadi digital jadi nama vera itu akan kita masukkan menjadi metadata di dalam satu sistem nah penting sekali kita mengendalikan metadata itu apabila metadata nya salah rusaklah tulisan kita oke begitu jadi ada Mendeley Mendeley EndNote dan sebagainya kita hampir mau mengakhiri perkulihan kita ada pertanyaan tidak izin Pak ya boleh bertanya jadi kalau saya menu membuat tulisan untuk ke jurnal itu ya apakah setiap jurnal itu mempunyai aturan tersendiri atau kalau saya menulis referensi dari tulisan paper saya itu apakah boleh mengambil dua metode misalnya nomor berapa Mendeley yang berikutnya terima kasih Pak oke terima kasih dek vera eh eh seperti saya disampaikan di awal bahwa kita citation style ini biasanya mengacu kepada bagaimana publisher jurnal tadi dia memenunjukkan dirinya dia style-nya dia bagaimana jadi eh eh baca dengan benar eh template yang diberikan oleh jurnal itu karena setiap jurnal berbeda eh bidang-bidang yang tertentu seperti arsitektur itu bisa menggunakan banyak citation style ada yang artikel eh ada yang model eh 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 Mereka terakhir saya ada yang modelnya EndNote pusing kepala saya karena itu banyak seperti untuk digunakan untuk imu-imu humaniora imu-imu humaniora jadi ikuti template baca dengan benar template-nya begitu oke eh apakah sudah ada pemahaman yang baik terhadap bagaimana menciptasi ini mungkin mohon maaf dehiru lagi apa ya lagi baca HP enggak 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 ya saya membalik aja mau bertanya deh itu bagaimana tadi tentang pemahaman yang sudah dilakukan terhadap melakukan citasi terhadap apa yang saya sampaikan Apakah ada perbedaan lebih 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 ada ada banyak-banyak itu tidak hanya model yang saya topeng semacam model Pak cinta banyak iya oke eh begini sebagian ya hari ini kita mungkin mengambil sebagian kecil dari bagaimana melakukan citasi dalam satu penulisan kita jangan menutup diri bahwa di tempat sana ada citasi yang berbeda pelajari dalami tapi kita harus bisa membuat bagaimana kita terbiasa citation style cara mencitasi itu adalah bagaimana cara kita membiasakan diri itu intinya oke eh hari ini kita tidak Oh silahkan maaf namanya siapa Oh Yulianti maaf ya lebih kenal lah ya dari penjelasan bapak tadi yang saya tanyakan apakah ada format atau akurasitasi yang memang atau yang yang memang dipilih sesuai eh eh apa penulisan yang betul yang yang terkini itu yang saya tanya karena setelah saya ada dari beberapa penulisan itu dia juga berkembang terus Pak jadi apakah ada pilihan yang terbaik atau yang terkini yang yang ke dalam-dalam aturan menulisitasi Oke terima kasih di Yulia ya Yulianti terima kasih dek Yulianti jadi gini adek eh citation style itu sebenarnya tadi eh bagaimana suatu seseorang atau satu publisher dia menunjukkan diri dia untuk dalam bentuk bentuk suatu penulisan dan biasanya mengarah kepada bagaimana sih publisher tadi ke 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 ilmuannya ke 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 ilmuannya jadi biasanya aja terus akan terus memperbaiki jadi beri sebagai contoh di bidang arsitektur itu suka mengarah kepada EPS style mau tahu sekarang EPS style sudah sampai set beredisi berapa sudah sampai edisi ketujuh jadi ada perubahannya yang yang demikian jadi sebagai contoh kalau di dahulu kita dalam komponen penulisan seperti yang disampaikan deru tadi ada lima komponen kalau di buku itu ada nama tahun judul penerbit dan kota Nah sekarang ini di seven edition itu kotanya enggak ada lagi cuma penerbitnya saja Nah itu kita harus mengikuti jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti satu saat Anda ibu adek-adek ini memasukkan publikasi tiba-tiba revisinya banyak untuk untuk citasinya itu biasa karena mungkin kita belum terupdate dengan style begitu eh saya pikir waktu kita sudah berakhir saya mengucapkan apresiasi atas perhatian adek-adek sekalian fokusnya ke saya memang agak tegang mungkin ya karena cerita tentang citation gitu karena ingat eh ini akan menjadi entry point dan Anda untuk nanti menyusun laporan dan menjadi untuk menyuat suatu artikel ini ya saya akhiri eh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih